Intro Balik lagi di Hobie Jem Mancing Channel Seperti biasa saya akan mancing kali ini Namun sebelum itu saya akan berbagi racikan umpan yang kali ini saya pakai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Hobie Jem Mancing Channel Kali ini saya akan membuat umpan gacor Umpan ikan mas yang sudah pasti dimakan ikan Selamat menyaksikan Tanpa basa basi langsung saja yang kita persiapkan Yaitu amisan ikan kembung ya Yang saya pakai cukup 2 ekor saja Yang sebelumnya sudah saya fokus Kurang lebih 5 menit ya Untuk kali ini kita pisahkan dulu ya Ikan apa daging ikannya Kita ambil yang putihnya saja ya teman-teman Untuk yang hitam-hitamnya buang Karena itu rasanya pahit ya Kita pisahkan dulu ya Lalu buang untuk duri-durinya Untuk info saja ya teman-teman Kenapa saya pilih ikan kembung Karena disini ikan kembung berprotein tinggi Juga beraroma cukup amis ya teman-teman Makanya saya pilih ikan kembung Yang saya pakai 2 ekor saja Yang diambil daging yang putihnya saja ya Untuk bahan untuk selanjutnya Kita haluskan daging yang sudah kita pisahkan tadi ya Daging ikan kembung yang sudah kita pisahkan tadi Kita haluskan ya Pokoknya jangan sampai ada yang menggumpal Kita haluskan Nah ini teksturnya sudah enak juga ya teman-teman ya Teksturnya sudah empuk Saya haluskan juga tidak terlalu keras ya Setelah ikannya halus Kita langsung tambahkan 1 butir telur ayam ya Yang mau pakai telur bebek juga boleh Yang kita pakai yaitu putih dan kuningnya Kita campurkan ke ikan kembung tadi Lalu setelah itu kita aduk rata Atau kita kocok telurnya sampai agak mengembang ya Kita kocok-kocok sampai agak mengembang telurnya Lalu untuk proses yang selanjutnya itu kita tambahkan Nah disini saya menggunakan Satu bungkus Santan cair ya Santan cair Meraknya boleh apa saja yang saya pakai disini Satu bungkus saja ya Lalu untuk bahan selanjutnya disini saya menggunakan Perangsang abah yang warna kuning Sebagai perangsang ikan mau makan Dan juga sebagai penambah aroma juga ya Kita tambahkan satu bungkus saja Lalu setelah perangsang abahnya tercampur Untuk proses yang selanjutnya kita akan Aduk-aduk ya teman-teman ya Aduk-aduk Dan untuk sebagai pengikat umpanya disini Saya menggunakan pak ikan biru yang kecil Supaya nanti umpannya tidak cepat Hancur di dalam air Makanya saya campurkan pak ikan warna biru Cukup satu bungkus kecil saja ya Lalu setelah itu setelah pak ikannya masuk Lalu proses yang selanjutnya Kita campur adukan bahan-bahan Semua bahan yang tadi sudah kita masukkan ke dalam wadah Sampai tercampur rata Sampai halus dan tidak ada yang mengumpal Untuk aroma yang dihasilkan dari umpan ini Yaitu ada amis ada gurih juga ya Nah ini sudah halus ya teman-teman ya Lalu kita akan masukkan ke dalam plastik ya Kita bikin dua bungkus saja Cukup untuk seharian mancing ya Dari pagi sampai siang cukup satu bungkus Lalu untuk siang sampai sore bisa satu bungkus Nah ini kita sudah masukkan ke plastik ya Untuk proses yang selanjutnya Yaitu kita akan rebus umpan ini ya teman-teman ya Kita akan rebus umpan ini kurang lebih 20 menit 20 menit setiap 10 menit Nanti kita akan bolak-balikan ya teman-teman ya Oke lanjut ke kegiatan mancing kali ini ya teman-teman Saya mancing di harian lagi Untuk ikan yang diturunkan Satu orang ada yang tiga ekor ada yang empat ekor ya Lalu untuk kondisi air kali ini Seperti yang kalian lihat ya teman-teman ya Untuk kondisi air berwarna hijau Lalu sirkulasinya agak kurang ya teman-teman ya Nah disini saya menggunakan boman terlebih dahulu Untuk umpan yang sudah saya buat tadi Saya cukup tambahkan Satu sendok makan keroto Lalu untuk pengerasnya Saya menggunakan golden piece ya teman-teman Satu bungkus Disini saya akan mencoba Tanpa esen dulu ya teman-teman Mudah-mudahan ikannya mau makan ya Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu hobinya mancing channel Like share dan komen juga Lalu share juga ke teman-teman kalian Sesama penghobi Mancing ikan mas khususnya ya Dan komentar juga ya Di setiap video-video saya Di hobinya mancing channel Semoga ada sedikit hiburan Dan ada manfaatnya Untuk kalian semua Terima kasih yang sudah menyaksikan Saya tutup Wabillahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!